Jadi ini sepeda berantakan kayak gini atau seperti kayak kemarin gempa di Merapi yang setelah itu ya yang habis ini erupi, ini efeknya mungkin ini nih, efek dari Merapi itu jadi ini sepeda berantakan 遠ongan lagi selamat menikmati Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat semuanya Rahayu 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 Mudah-mudahan kalian dalam keadaan bahagia Peradaan sehat Dan mudah-mudahan selalu Beranggapan baik dan berdasarkan baik Terhadap semua orang Gini teman-teman kita akan mendatangi sebuah Pegunungan lagi di sebelah sana nanti Itu yang terdapat goa-goa lagi Namun gini ada satu goa Yang katanya Hebat Katanya kalau orang masuk sana Melebih dari 5 menit Untuk itu saya akan mencobanya Apakah di balik misteri itu Kebanyakan orang tidak kuat untuk memasuki area situ Maksimal itu 3 menit Sudah tidak kuat Saya akan mencobanya Wah Banyak banget ini Masalah lawarnya Tidak terbang Guanya ini seperti kotor pisan Ya jadi Apa Kumuh Sudah 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 Assalamualaikum Kuntem Permisi Kepada Kepada siapa saja Masuknya Allah yang ada disini Kami mohon izin Untuk memasuki Goa ini Dan tujuan kami Hanya untuk mencari pengalaman Bila mana kami mengganti ketenangan kalian Kami mohon maaf Yuk Ini ya Kita nekat aja Meskipun ini ya Sudah kotor bahan udaranya Ya kenapa ini nih Kali lawar berterbangan ini Membawa Ini Debu-debu ini ya Apa Nih Lihat ini Jadi kotor banget ini Saya nggak bawa Masker lagi Ini ya Bagaimana selanjutnya disini Neket aja Aduh Ya beginilah Kita harus Berani pahit Berani peris Seperti gini Melalui Melalui berbagai Ini nih Terus Bayangkan saja nih Ini semua Kalian lawar nih Nempel-nempel Nah Ini Bukaan kelawar yang disini Wah Aduh Terus Kita pelan-pelan Aduh Disini juga belajar nih Kotor nih Kalau kita Masuk kesini Terjebak kesini Kita nanti Bisa tenggelam Tenggelam dalam Ini Atau lumpur Ini Sama-sama Sudah nggak diurus lagi Ini nggak apa-apa ya Inilah Apa namanya Nggak diurus Guanya makanya seperti ini Aduh Aduh Pirat masuk aja yuk Pelan-pelan Mesti Berhentikan kesana tuh Kesana Itu luas kisan Wah Masih kita masih masuk Lurung kesana tuh nanti ya Aduh Apakah ada orang kesini ya Zaman sekarang Ya mudah-mudahan Kita bisa menemukan petunjuk Inilah Kalau kita Bisa berani berlatih dalam dunia kayak gini Maksudnya Meskipun kita hidup di dunia kayak gini Tapi kita sudah terbiasa Maksudnya jangan mengeluh Jangan komplain Supaya itu lebih adem Jadi meskipun Seolah-olah di meraka Tapi terakhir di surga Maka akhir saya akan menisulnya Gitu maksudnya ya Ayo 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 Ini sepeda di blos Kayak gitu Apa habis gempa apa ini ya Nih Seperti habis gempa ini teman-teman ya Jadi ini sudah berantakan kayak gini Atau seperti Kayak kemarin gempa di merapi yang setelah itu ya Yang habis ini Kerupti Ini efeknya mungkin ini Efek dari Merapi itu jadi Ini sepeda berantakan kayak gini ini kasihan lagi ada yang masih hidup ini bayi ini ya belakisan mudah-mudahan langsung kita mau hasil ya, apa namanya katanya ada orang bertapa disini dimana sih paduluknya seri aja tapi tidak semua bisa melihat di lorong-lorong ini biasanya katanya di bekas batu-batu ini tapi ini ambrol maksudnya ini berantakan aja gini aduh gimana ya apa kok udah percurangnya gimana coba sini ini, ini, ini wah bener-bener nih berarti kan oh sudah, sudah berarti ini orang kan tuh disi assalamualaikum mohon maaf mbak ini banyak bener ini orang kan assalamualaikum mohon maaf mbak kami disini ada bikin film kebetulan disini li apa katanya disini ada orang orang bertapa cuma hanya pengen tahu aja apa namanya tuh pengen ketemu gitu maksudnya kalau orang-orang bertapa katanya di gua ini ada ini sama kebetulan kemarin ada gempa pembaik disini memang gimana mbak mohon maaf oke jadi teman akan binami kulau tarto silauh saking cilacap jadi maaf iya iya jadi maaf ya mbak ya karena ini apa napasnya sesek ini karena sudah ke sini mbak ya gak merasa sesek nih mbak ini maaf dia tidak merasakan apa-apa ya dia tidak merasakan hal meskipun sesek napas tidak apa di gigit binatang-binatang disini misalkan juga enggak ya ini luar biasa karena ini sejati melupakan dunia ini maksudnya energi dari dunia maaf mbak kalau sudah tahu mbak sudah berapa lama disini mbak berapa lima tahun iya mbak maaf ya kami hanya pinang suilmu kali mbak eh tujuan mbak eh disini ngapain tapanya maksudnya bertapa itu tujuannya apa gitu oh seperti itu nih katanya mbak ini dia tidak sengaja datang ke sini maksudnya maksudnya dua tujuannya bertapa ya tapi awalnya mau siarah mau datang saja kesini tapi akhirnya dia kejebak disini tadinya enggak ada disini nih karena kebawa ini apa namanya itu longsur kemarin gempa ini ya gempa di merapi ini RID jatuh disini kenapa enggak bagit aja mbak enggak maksudnya pulang atau gimana enggak bisa gitu jadi ketika datang kesini ya tiba-tiba dia merahai nyaman dan tidak mau untuk bangkit pulang gitu setelah itu perhatikan nih ada binatang apa nih oh jadi gitu yang mbak ya apa keluarga pernah kesini atau mencari itu gimana mbak sudah nyaman langsung tinggalin aja begitu saja timpun mbak kalau tidak bisa lama-lama mohon maaf kalau enggak menyenangkan ini ambil gambarnya sebentar ini ya iya gimun mbak karena disini ini banget enggak betah maksudnya kesepisan gimun mbak pareng assalamualaikum iya ini udaranya ini banget kesepisan ternyata ya teman-teman ya memang sebaya itu hayat itu enggak kuat dalam berapa menit karena udaranya susak sekali karena udara kotor karena ada lawar yang sudah pada berterbangan dan yang kedua kita menemukan seorang pertapa ternyata tidak kuat itu pertama karena udaranya yang kedua melihat seorang pertapa yang akhirnya kelihatan karena runtuh karena gempa kemarin gempa gunung merapi jadi akhirnya dia itu jatuh jadi kelihatan tadi itu tertutup oleh batu tadinya jadi akhirnya ketika ini sudah apa itu gempa ini ambrol jadi akhirnya kelihatan Alhamdulillah kita hanya bisa melihat sisi baiknya saja dari seorang pertapa itu intinya kita itu untuk pandai merendahkan hati dan mengelumur otak kita supaya lebih nyaman lebih tenang oke itu saja silahkan dikaji lagi dari awal sampai akhir tentu ada nilai positifnya wabillahi taufiq wadayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat murat Cipar ciparan.